Mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kamis Pagi, sejumlah jemaah kloter pertama haji Embarkasi Padang, Sumatera Barat, langsung bersujud tanda syukur. Jemaah tak kuasa menahan harus setelah tiba kembali di tanah air dan dapat menunaikan seluruh proses ibadah dengan lancar. Rombongan ini terdiri 392 jemaah haji. Sebelumnya jemaah yang berangkat berjumlah 393 orang. Satu di antaranya meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Dari bandara jemaah langsung menuju asrama haji Padang untuk pengecekan ulang. Setelahnya baru kembali pulang ke rumah masing-masing. Total jemaah Embarkasi Padang berjumlah 17 kloter. Mulai hari ini satu kloter akan pulang per hari. 392 yang pulang untuk keluarga pertama Embarkasi Padang hari ini. Memang seat kloter itu 393, lalu meninggal satu orang yang pulang. Oleh karena itu yang pulang sekarang 393. Sementara di Bekasi, kami sebagi panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Jawa Barat masih rampungkan persiapan kepulangan kloter pertama jemaah. Persiapan di antaranya fogging atau pengasapan juga menyiapkan area pemeriksaan serta pengambilan koper. Jadwalnya jemaah mendarat di Soekarno-Hatta kamis pukul 10 malam. Pengecekan kesehatan dan keimigrasian akan berlangsung di bandara juga di asrama haji Bekasi. Panitia kembali mengimbau agar pihak keluarga tidak menjemput jemaah di Bekasi. Sebab setelah pemeriksaan barang dan lain-lain, jemaah akan langsung dipulangkan ke kabupaten kota daerah asal masing-masing. Saya himbau ya untuk keluarga yang menjemput, disarankan dan diminta dengan sangat untuk tidak menjemput jemaah ini di Bekasi. Pertama, bahwa di Bekasi ini area parkir saja sudah tidak mungkin karena pada saat ini sedang ada proses renovasi asrama. Gelombang pertama kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terdiri dari 9 kloter, yaitu kelompok terbang embarkasi Jakarta-Bekasi, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Makassar, Balikpapan, Padang, dan Medan Sumatera Utara. Lima kelompok awal sudah terbang dari jedah sejak Rabu kemarin. Enam lainnya baru mulai berangkat Kamis dini hari waktu setempat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.